kasih tau mereka yang cerewet-cerewet ribut-ribut heboh-heboh di medsos itu bahwasannya timur dan barat ini sama-sama ciptaan Allah sama-sama milik Allah kalau ada yang ribut kenapa NW, NWDI, NW, NWDI katakan NW karya Maulana Sheikh NWDI juga karya Maulana Maulana Sheikh izinkan yang menambahkan sedikit aja dari penyampaian beliau tadi di dalam Al-Quran Allah menurunkan Al-Quran ini luar biasa supaya kita belajar sejarah dan mengambil hikmah dari sejarah-sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran apa yang ingin saya ingatkan kepada pelunggu ada di dalam Al-Quran kisah ketika Rasulullah SAW ada di Madinah tembah yang berjamaah di Masjid Kuba bersama para sahabat para sahabat laki perempuan berdiri di belakang Rasulullah karena Rasulullah jadi imam kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa ke arah Palestina jadi Baitul Maqdis itu adalah kiblat umat Islam saat itu nah ketika Rasulullah memimpin jamaah melaksanakan sholat asar ada yang bilang asar ada yang bilang maghrib tetapi kita tidak apa namanya tidak perlu berdebat sholat apakah itu tapi ulama sepakat ketika rakaat ketiga turun firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bunyinya fawalli wajahaka syatral masjidil haram artinya apa ketika rakaat ketiga dalam keadaan sembah yang berjamaah Rasulullah mendapatkan perintah untuk merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram merubah kiblat fawalli wajahaka artinya palinkan wajahmu arah kiblatmu ke Masjidil Aqsa dalam keadaan sholat Rasulullah saking taatnya kepada perintah Allah Rasulullah tidak tunggu selesai dulu sholat itu Rasulullah tidak tunggu selesai kemudian mengajak sahabat untuk rapat darurat sosialisasi bahwa maaf jamaah sekalian tadi kita bertahun-tahun hadap Masjidil Aqsa terpaksa kita merubah merubah arah kiblat berubah namanya dari Masjidil Aqsa menjadi Masjidil Haram dari Baytul Maghrib Masjidil Aqsa Lillahil Mashriq Al-Maghrib kasih tahu mereka yang cerewet-cerewet ribut-ribut heboh-heboh di medsos itu bahwasannya timur dan barat ini sama-sama ciptaan Allah sama-sama milik Allah kalau ada yang ribut kenapa NW NWDI NW NWDI katakan NW karya Maulana NWDI juga karya Maulana Maulana Syekh takdis menjadi Ka'bah tidak ada Rasulullah melakukan upaya kampanye ataupun sosialisasi para sahabat dikejutkan dengan keadaan Rasulullah tiba-tiba membalikkan badan ke arah Masjidil Aqsa Bahkan Rasulullah tidak lari meninggalkan tempat muter supaya berdiri di belakang para sahabat supaya sahabat apa namanya membalikkan badan supaya menjadi makmum di belakang Rasulullah enggak Rasulullah tiba-tiba arahkan membalikkan badan seperti ini keadaan Masjidil Aqsa semua sahabat target di saat sedang beribadah di saat sedang khusyuk beribadah tiba-tiba TGB maaf tiba-tiba Rasulullah s.a.w. merubah kiblat itu dari arah Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Aqsa apakah sahabat kaum laki-laki mengatakan subhanallah enggak apakah ibu-ibu tepuk tangan menegur Nabi tidak ada tetap di posisi kalian wahai umat Islam cukup kalian balikkan badan hadapkan wajah kalian ke arah Masjidil Aqsa sehingga posisi Nabi di belakang para sahabat di depan semua menerima keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala muncul di medsos ungkapan-ungkapan cacian makian bulian Rasulullah dikatakan tidak konsisten Rasulullah dikatakan apa namanya apa namanya Rasulullah dituduh apa tidak dapat pendiriannya Rasulullah dikatakan memberontak dari apalah pokoknya macam-macam kata orang sahabat bingung Allah kemudian membantu Rasulullah saya orang-orang yang tidak mengerti orang-orang yang sapih orang-orang yang pendek pemikirannya semua mengatakan kenapa tadi dia di menghadap Masjid Al-Aqsa sekarang berubah arah ke Masjid Al-Haram kok tadi NW sekarang NWDI dibantu Rasulullah oleh Allah jawab jawab mereka kasih tahu mereka yang cerewet-cerewet ribut-ribut heboh-heboh di Medsos itu bahwasannya Timur dan Barat ini sama-sama ciptaan Allah sama-sama milik Allah kalau ada yang ribut kenapa NW NWDI NW NWDI katakan NW karya Maulana Sheikh NWDI juga karya Maulana Maulana Sheikh bisa dipahami ini dan sebagaimana kata ketua cabang tadi sudah sudah kita sama-sama saksikan lewat media dan disaksikan secara langsung oleh perwakilan dari Mengkumham oleh Kapoldal Kapolres dan lain-lain sudah ada penjanjian kesepakatan yang ditandatangi bersama sehingga kita di bawah tidak perlu ribut mari kita sama-sama apa namanya berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa hanya orang-orang yang bertakwa doang yang bisa mengambil hikmah dari peringatan Nuzul Al-Quran karena Allah berfirman orang-orang yang soleh dan yang tidak soleh tetapi apakah Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk secara mutlak untuk semua manusia yang memiliki Quran itu Al-Quran ini hanya bisa memberikan hidayah hanya bisa memberikan petunjuk hanya bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang bertakwa doang oleh kata itu kita berkuasa seperti ini selama sudah mau 19 hari ini besok yang ke-20 kalau tujuan puasa itu semata-mata untuk menjadi orang yang bertakwa kalau kita betul-betul bertakwa insyaallah Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini bisa kita ambil manfaatnya hikmahnya makanya jangan heran Tuhan Guru Bajang ahli tafsir ahli Al-Quran bukan hanya menghafal mengerti maknanya doang tapi beliau mengamalkan juga makanya Alhamdulillah suatu kebanggaan bagi kita bahwa Tuhan Guru Bajang ini tetap dibimbing dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak-gerik beliau mendapatkan pertolongan bimbingan sinaya taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala patut kita jadikan sebagai contoh jadi silah Bapak Ibu kita jadikan Al-Quran ini sebagai apa namanya pedoman kita yang diwariskan oleh Rasulullah kita mulai tingkatkan semangat kita membacanya yang belum pernah baca silah baca ya yang sudah biasa membaca mulai pelajari ma'na ataupun hikmah yang tergantung di dalamnya amalkan bahkan ngamalan Al-Quran ini jauh lebih penting daripada sekedar membacanya doa Ya Allah Innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya tanda orang itu betul-betul beriman dia itu bersaudara kalau dia berselisih pendapat dia ingin sekali supaya islah dia ingin supaya baikan itu tanda-tanda orang yang beriman itu yang kita lihat di Tuhan Guru Bajang beliau malah luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu bayna akhawaikum jadi hadirin dia dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mari kita sama-sama manfaatkan momen bulan suci Ramadan ini untuk meraih rahmat yang Allah siapkan di 10 hari pertama dan tetap terbuka sampai hari terakhir di hari kedua Allah buka pintu ampunan bagi siapa bagi kita yang ikhlas mengampuni dosa-dosa semeton kita nanti di 10 hari terakhir Allah akan buka pintu kebebasan dari siksa api neraka bagi siapa bagi hamba-hambanya yang tulus ikhlas melupakan masa lalu dendek ungkit makanya kebebasan dari siksa api neraka kenapa ditaruh di akhir pada saat terjadinya laylatul kadar kumbina laylatul kadar itu tidak ditaruh di 10 hari pertama Allah tahu kita semua semangatnya di awal doa kita rajin terawih rajin ibadah awal doa saya kesini dari rumah numpuk mobil berderet markir di depan toko di sana dipancat sementara di awal bulan ramadhan sefi artinya apa umat islam mayoritas umat islam awal-awal fokus beribadah rajin beribadah semangat beribadah semakin mendekati lebaran semakin kendor semangat itu itu Allah maha tahu makanya sebagai ujian Allah taruh laylatul kadar itu di 10 malam terakhir oleh karena itu mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang min ahlil quran yang suka membaca al quran yang suka mendalami dan mengkaji ajaran hikmah yang terdapat di dalam al quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita kita Terima kasih telah menonton!